Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyedekin bakal ngadegen lembaga kurasi jeng sertifikasi kopi. Etak-etak tadi seorang satu tas netanam potensi kopi di Jawa Barat NOHD, tapi tadi rojongku pengawaruh para patani turta produsen kopi. Satu tas nampak kunjungan di Asosiasi Kopi Spesial Indonesia di Gedong Sate Bandung Poik, Kemis Berang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyedekin bakal ngadegen lembaga kurasi jeng sertifikasi kopi. Etak-etak tadi seorang lantaran ekosistem kopi di Jawa Barat kurang maksimal, upamana bayi tembong tina binih kopi anu te standar, teknik mupu anu asal-asalan, turta prak-perakan ngokola kenana anu te distandarisasi. Balu karena nalika diekspor rasa kopi jabar te anggar. Padahal tisakum na wongkon di Indonesia, Jawa Barat, panghadena dinahal potensi geografi spiken tatanen kopi. Bersama asosiasi ini akan bikin lembaga kurasi dan lembaga sertifikasi kopi. Jadi nanti akan dikasih sertifikat yang bibitnya bagus dan yang biasa dengan sebuah penilaian. Nanti teknik memanennya juga dikasih sertifikat. Karena hari ini diduga banyak pertanian manen itu gak dipisah-pisah. Si buah ceri kopinya yang agak hijau kemeh jengor ada asak, dicabut, menghasilkan campuran di lidah-lidah seragam. Itu kenapa orang Korea bersemangat bikin sekolah kopi TNK gara-gara itu. Jadi semua itu melihat potensi besar, tapi pola perilaku mengolah memprosesnya itu tidak ada. Gubernur Oge Bogakarep jauh lima tahun keharap kopi jabar bakal bugatilu ajen, nyata kualitas anusarwa walatrana turta panghadena, branding na jadi lewisohor turta patani katut produsen kopi hirup naraharja. Dirina Oge Merdi sangkan dinas anubogawona ngapasing-pasing sakum na desa anusacara geografis turta geologis bisa ditetapkan salaku desa potensi kopi, kukituna bumdesna bisa fokus di naetahal. Budi Hartati, Bandung TV